Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Dikutip dari OKZone.com, Indonesia menempati ranking ke-8 sebagai negara pengirim pasukan perdamaian terbanyak di dunia Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan Indonesia telah menyampaikan komitmen kontribusi guna Mendukung penguatan misi Peacekeeper atau penjaga perdamaian PBB Karakter dan peran tersebut kata Retno makin diperlukan Di tengah terus meningkatnya rivalitas antara berbagai kelompok bahkan selama pandemi Jadi ya yang namanya udah benci ya benci aja gak peduli lagi pandemi Gontok-gontokan terus Nah disini Indonesia ngambil peran sebagai pasukan penjaga perdamaian di berbagai negara yang tengah berkonflik Dari 2828, Peacekeeper Indonesia yang tengah bertugas saat ini 163 di antaranya adalah perempuan dan tengah bertugas di 8 misi PBB kata Retno Dalam pernyataan persetahunan Menteri Luar Negeri 27 Desember ini Retno lebih lanjut mengatakan Indonesia berhasil memprakarsai Resolusi DK PBB 2538 mengenai Women Peace Keating yang didukung oleh 97 negara Mantep nih Bu Retno Jadi kalau negara lain baru teriak-teriak emansipasi Kita sudah memprakarsainya di PBB Gak tanggung-tanggung kula memprakarsainya dalam bidang militer Perempuan-perempuan tangguh Indonesia terlibat langsung dalam personil penjaga perdamaian Mantap Retno lanjutkan Selain itu ini merupakan resolusi pertama Dewan Keamanan PBB Yang secara khusus membahas peran pasukan perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian Apa yang tengah ditunjukkan pasukan perdamaian Indonesia ini benar-benar perlu ditunjukkan dan disebarkan kepada berbagai penjuru dunia Ya tentara ada bukan semata untuk berperang Lebih dari itu mereka diciptakan untuk memastikan perdamaian Dan Indonesia telah membuktikannya Kita bisa dan kita mampu Buat negara-negara adidaya yang sering menyerang negara-negara lain ya kan Mending ngirim pasukannya buat ngebantu Nyelesaikan konflik di berbagai penjuru dunia Atau yang suka mengklaim-klaim laut Natuna itu Coba deh pasukan yang dipakai mengklaim itu dikirim ke yang lagi konflik-konflik sana Bravo pasukan Garuda Jaga terus perdamaian di berbagai penjuru dunia Sekian dulu untuk episode bermanfaat Kali ini Wassalam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!